Apa kekurangan dan kelemahan terbesarmu? Hai Sobat, selamat datang di Rifki Channel. Kita tidaklah sempurna, karena dalam diri kita pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Mari cari tahu kekurangan dan kelemahan terbesarmu dengan tes sederhana berikut ini. Jawablah 10 pertanyaan berikut dengan jujur dan cepat. Kamu punya waktu 10 detik untuk setiap pertanyaan. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat skormu. Tes di nomor 1, jika kamu melihat anak kucing di jalan, apa yang kamu lakukan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 2, menurut temanmu, kamu itu orangnya seperti apa? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 3, bagaimana caramu menghibur temanmu yang sedang sedih? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 4, kekuatan super power seperti apa yang kamu inginkan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 5, pelajaran apa di sekolah yang kamu sukai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 6, makanan manis mana yang kamu sukai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 6, kapan terakhir kamu foto selfie? Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 7, kapan terakhir kamu foto selfie? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 8, kapan terakhir kamu foto selfie? Tes di nomor 8, rumah seperti apa yang kamu inginkan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 9, apakah kamu peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang dirimu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 10, di mana kamu biasanya meletakkan handphonemu. Tes di nomor 10, di mana kamu biasanya meletakkan handphonemu. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Sekarang jumlahkan total seluruh hasil tesmu. Apakah kamu sudah siap? Inilah jawaban hasil dari tesmu. Jika total skormu 10 sampai 16 poin, kelemahan terbesarmu adalah bersikap dingin. Walaupun bersikap dingin tidak merugikan orang lain, namun sifat ini seringkali dipandang negatif oleh kebanyakan orang. Dirimu kurang begitu memperhatikan sekitarmu, karena kamu tidak mau mencampuri urusan orang lain. Kamu adalah seorang yang tidak suka bertele-tele, dan akan langsung berbicara pada intinya. Beberapa orang menganggap sikapmu itu kasar, karena mereka belum tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dan saat mereka sudah memahamimu, mereka akan tahu betapa baiknya dirimu itu. Jika total skormu 17 sampai 23 poin, kelemahan terbesarmu adalah mudah dimanipulasi. Kebaikanmu adalah kelebihan, dan juga merupakan kekuranganmu. Tanpa kamu sadari, kepolosan dan kebaikan yang kamu berikan. Seringkali mereka salah gunakan, untuk memanfaatkan dirimu. Belajar dari semua itu, berusahalah untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitarmu, dan juga niat mereka. Jangan biarkan mereka menggunakan dan memanfaatkanmu, untuk kepentingan mereka. Jika total skormu 24 sampai 30 poin, kelemahan terbesarmu adalah bersikap impulsif. Impulsif adalah sikap seseorang yang melakukan sesuatu tindakan, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya. Kamu sangat cerdas, namun emosimu berubah-ubah tiap menitnya. Terkadang kamu suka bertindak berlebihan, tanpa berpikir terlebih dahulu. Karena sikapmu tersebut, beberapa orang takut akan tingkahmu yang sulit dipahami. Ada baiknya kamu bisa menyalurkan energimu, untuk sesuatu yang bermanfaat. Seperti misalnya berolah raga, ataupun mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan sosial. Itulah tadi, tes psikologi sederhana untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari dirimu. Jadi sudahkah kamu tahu kelemahanmu, dan ingin berusaha memperbaikinya? Oke sobat, jika kalian suka videonya silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.